Fakta hukum yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi, terdakwa Richard Elisir Pudiung Lumiu bersedia untuk menembak korban Nopriansa Yusuf Huta Barat ketika diminta oleh saksi Perisambo untuk menembak korban Nopriansa Yusuf Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah Dinas Duren 346 hingga pada akhirnya terdakwa Richard Elisir Pudiung Lumiu menembak korban Nopriansa Yusuf Huta Barat saat mendengar permintaan saksi Perisambo dengan kata-kata Woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak Pemirsa Barada Richard Elisir Pudiung Lumiu atau Barada E disebut tidak dalam keadaan tertekan saat menembak Brigadir Nopriansa Yusuf Huta Barat atau Brigadir J Hal itu menjadi kesimpulan tim Jaksa penuntut umum dalam replik yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 30 Januari Jaksa menyimpulkan penembakan itu justru dilakukan karena loyalitas Richard kepada Ferdi Sambu sebagai atasan Tim Jaksa kemudian menyinggung keledoi tim penasihat hukum Richard yang menyebutkan aspek psikologis Dikuti betribunis.com menurut Jaksa penasihat hukum telah keliru dalam menafsirkan perbuatan Richard Sebab perbuatan Richard yang turut serta dalam tindak pidana Ferdi Sambu tetap harus dipertanggungjawabkan Sebelumnya tim penasihat hukum menjelaskan posisi Richard dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J Kelainnya dinilai hanya alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Posisi itu diklaim tim penasihat hukum karena kondisi Richard yang tidak berdaya Mengingat dirinya merupakan ajudan dari Ferdi Sambu Saat itu posisi Ferdi Sambu disebut sebagai minus domina Atau orang yang menyuruh lakukan tindak pidana Sementara Richard disebut sebagai manus ministra atau alat yang digunakan manus domina Untuk melakukan tindak pidana Karena itu perbuatan Richard disebut Roni tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Fakta hukum yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi Terdakwa Richard Elisir Pudiung Lumiu bersedia untuk menembak korban no priansa Yusuf Huta Barat Ketiga diminta oleh saksi Perdi Sambu Untuk menembak korban no priansa Yusuf Huta Barat Yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346 Hingga pada akhirnya terdakwa Richard Elisir Pudiung Lumiu Menembak korban no priansa Yusuf Huta Barat Saat mendengar permintaan saksi Perdi Sambu dengan kata-kata Woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak Lalu terdakwa Richard Elisir Pudiung Lumiu menembak korban no priansa Yusuf Huta Barat Hingga terjatuh mengerang kesakitan Yang mana tembakan terdakwa Richard Elisir Pudiung Lumiu Yang mengenai dada korban no priansa Yusuf Huta Barat Merupakan salah satu penyebab kematian Berdasarkan fakta hukum tersebut tidak dapat adanya paksaan Atau daya paksa yang dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf Sehingga tepatlah pendapat Simon yang mengemukakan Opermah itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik Dan keadaan terpaksa secara fisikit Secara fisik itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga misalnya Atas replik yang diajukan oleh jasa penuntut umum Nanti kita akan jawab di duplik minggu depan Eh hari Kamis Kita serahkan kepada majelis hakim yang seadil-adilnya Tetapi kita fokus terkait dengan penghapusan pidana yang sudah kita jelaskan di peledui kita Tidak ada, dia ikhlas, dia sabar, dia sampaikan bahwa ikuti proses ini dengan baik Demikian informasi kali ini Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live